Jadi, kayak tiker aja ya digelar-gelar ya bagusnya. Jadi kau udah melangkah duluan, sudah dapat hidayah. Ya, itu keputusanmu. Pertanyaannya, apa faktor utama kau pindah gama? Karena dulu, dulu waktu istri sebelumnya, apakah kau lebih cinta sama yang sekarang atau yang lama? Ini pertanyaannya bagus. Kalau ditanya tentang cinta, saya mencintai dua-duanya pada saat yang berbeda. Artinya, kalau abang akan mencintai semua di saat bersamaan gitu ya. Kalau ini beda. Jadi gitu. Jadi, artinya dia cinta pada waktunya. Itu benar itu. Tapi, emang waktu kau nikah sama Carlina ya? Bukan Carlina bang, kalau Carlina Fitri Carlina. Carlina. Emang kau gak cinta? Oh, cinta. Cinta ya? Kalau gak cinta, gak mungkin ada anak dong bang. Pertanyaannya... Ah, bisa sih kecelakaan. Oke. Di kasus saya enggak. Pertanyaannya, kenapa pada saat itu kau tidak pindah gama? Kenapa baru sekarang gitu loh? Oke, kalau saya bicara tentang hidayahnya saya belum dapat, kayaknya ngomong gitu ya. Ya. Cuman pada saat itu, saya memang belum mendalami banget. Tapi setelah saya mendalami sekitar 7-8 tahun, WITIS adalah pada saat saya memang udah cerai. Tapi, dulu pada saat saya nikah pun, saya dekat dengan Agim. Jadi kalau Agim lagi ada dakwa dan sebagainya, saya datang ke sana. Begitu. Betul. Maksud kamu kalau kita terbiasa dekat dengan Kiai, lama-lama kita berubah gitu? Nah, tergantung Kiainya siapa. Boleh enggak, inti pokoknya itu apa yang faktor kau bisa berubah agama? Agama yang kau dari kecil di keluarga sudah mendarah daging dalam dirimu, sampai kau besar, itu tetap kita hargai. Tapi apa faktor utama? Saya bisa jawabnya sederhana. Pertama, lingkungan saya 90% agamanya muslim. Dan lingkungan yang ada di saya 90% muslim itu adalah muslim-muslim yang luar biasa yang baik. Yang jelek itu adalah oknum. Yang kedua, agama saya sebelumnya, mungkin juga teman-teman juga sama, agama saya sebelumnya agar agama yang diwariskan bukan agama pilihan saya. Nah, saya pada saat ini memilih, bukan diwariskan, Bang. Bukankah kita semuanya pada saat lahir memang bukan kita yang milih? Betul. Silahkan pindah, Bang. Iya, Pak. Artinya kan dari orang tua. Ada kesempatan milih. Bukan agama warisan dari orang tua kita. Iya, memang. Kalau saya lahir di Tebu Wireng, saya udah pasti Islam sekarang. Pasti. Tapi enggak, Bang. Soalnya gini. Ini banyak yang nanya ya. Aska gimana? Aska itu sekarang belajar tiga agama. Dia belajar Katolik, dia belajar Islam, dia belajar Buddha. Pada akhirnya saya mempersilahkan dia. Nanti ketika dia udah besar, silahkan jadi pilih. Banyak orang ketika saya mualaf pada nyalain saya. Kenapa anaknya nggak ikut? Nanti dosanya ditanggung orang tuanya. Eh, maaf. Sete bukan panitia surga. Kalau gitu, pertanyaan penutupnya sama yang ini. Apa yang paling menarik sehingga kau pindah gaman? Apa yang paling menarik itu loh? Apakah karena sorbannya, baju putih? Apa yang paling menarik? Atau semangatnya? Apa yang menarik? Yang benar-benar akhirnya kau, that's it. Saya harus pindah. Kayak dia kan tadi, langsung kita tertarik kan? Kalau dia, nenek-nenek kita menjauh gitu kan? Gua tuh bini ketua, bini tuanya dia. Iya bang, dia waktu muda cakep banget loh bang. Ya itu masa lalu. Saya cakap balik, justru ya. Waktu muda soalnya belum susah. Inti pokoknya itu, apa yang? Ajaran apa yang paling kau suka? Dari agama Islam. Iya. Yang menarik perhatianmu? Yang menarik perhatian saya dari agama Islam adalah persaudaraannya. Persaudaraan. Kesetia, apa, ke satu sama lain sangat itu ya, sangat. Sangat dekat. Sangat dekat ya. Itu saya akui, saya lihat sendiri memang antara itu sangat dekat ya. Sangat dekat ya. Ada keindahan yang mungkin. Seolah-olah, seolah-olah, wah harus bersatu terus gitu loh. Ya, ya. Seolah-olah sudah bakal ada lawan gitu loh, jadi bersatu terus gitu. Apa yang sebut itu? Iya memang, indah. Itu saya akui. Ada keindahan yang luar biasa gitu. Oke, tapi kita mau tanya, biasanya kalau orang melakukan perpindahan, apalagi perpindahan keyakinan, mungkin kalau dia pribadi sih oke-oke aja gitu kan? Apalagi kebetulan calon istri kamu kan juga nanti seiman sama kan gitu. Tapi biasanya ada tentangan dari misalnya keluarga. Sorry, papa mama masih hidup dua-duanya deh. Ibu masih hidup. Papa kenapa meninggal? Apa? Ibu masih hidup. Papa kenapa meninggal? Kan bapak-bapak lo. Aduh, gue beri puyong. Lama-lama gue yang pusing, dia yang botak nih. Oke, sabar. Kita pengen tahu bagaimana kisah dari mamanya Deddy. Setelah Deddy memutuskan untuk menjadi mu'alap. Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Orang berhijab mungkin aja awalnya cuma gara-gara lagi lebaran. Tapi siapa tahu setelah dia berhijab, akhirnya dia terketuk dari Allah. Terus dia beneran, gak ada yang tahu kan? Kita tugasnya doain, bukan jadi panitia surga. Udah gitu aja. Oke. Hotman Paris Show.